ini ada berita apa ini di internet ya banyak konsumen yang nanya-nanya taf terbaru ah ini ini guys Oke guys selamat datang di channel kami sales Jalanan bersama saya James kali ini karena ada beberapa konsumen yang bertanya masalah dehatsu taf yang terbaru yang selama ini ada yang bilang masih konsep ada yang bilang sudah ada di Jepang dan ini memang benar-benar di Jepang itu sudah diluncurkan dehatsu taf terbaru bagaimana dengan di Indonesia Apakah akan diluncurkan Indonesia kalaupun itu diluncurkan kapan sebelum saya lanjut video ini jangan lupa subscribe channel kami dan share ke grup-grup media sosial teman-teman anda agar supaya teman-teman ada juga bisa memperoleh informasi terbaru dan layanan terbaik dari kami Oke apabila anda ingin bertanya silahkan komen di bawah dan jangan lupa follow Instagram kami at James Yanis Oke kalau kita melihat ya taf terbaru sekarang tidak ada remote untuk di Jepang ini ya di Indonesia belum ada sudah ada remote dan modelnya seperti ini guys kita lihat dalamnya dulu ya sekarang kalau kita mau lihat dalamnya itu wah mewah super mewah guys itu kalau kita lihat itu job kulitnya itu ya interiornya itu desain interiornya memang sudah mantap kita lihat disitu sudah ada sentralok ya untuk pengaturan spion itu sudah ada di gagang pintu ya kita lihat juga untuk speedometernya untuk audionya ya ini tipe yang eh tipe yang metik ya Oke kita lihat sudah start stop engine dan kita lihat juga sudah digital untuk pengingat bensin ya keren betul ini speedometernya guys ada tulisan taf lagi disitu kita lihat kalau pintu terbuka kelihatan di indikator dan kita lihat ini adalah audionya untuk eh ada bluetooth bisa telepon ya sudah seperti mobil-mobil pada umumnya lah zaman sekarang dan kita lihat juga disini ada AC ACnya sudah digital ya guys kita lihat juga untuk jok guys ya jadi untuk mendinginkan jok sudah bisa keluar AC di dalam jok dan itu ada eh USB ada colokan korek ya dan kita lihat disini wah sudah keren ya itu untuk ACnya sudah digital ada exit ada audio Oke dan kita lihat ini adalah tipe otomatik ya guys Nah sekarang kita lihat untuk kamera mundurnya guys weh keren banget guys kamera mundurnya Oke untuk rem rem parkirnya sudah tidak pakai otot lagi guys untuk handresnya sudah ada tempat penyimpanan di situ dan bisa dilipat guys ya Oke Wah keren banget ini modelnya juga tak sia-sia ini kayak anak hammer guys kalau kita lihat juga ini untuk lampu sama dengan terios ya dan kita lihat Wah sudah ada sunroof guys sunroofnya juga nggak main-main ini gede sunroofnya guys jadi ini memang terkesan mewah banget ya tidak kalah lah dengan dengan mobil-mobil Eropa guys Wah kita lihat ini bisa diatur juga sunroofnya kita mau buka sebesar apa tinggal kita atur secara manual ya pakai tangan Oke kita lihat juga sunfeasernya sudah ada tempat cermin untuk digeser Wah keren 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 Oke guys dan untuk pegangan tangan seperti itu ya kita lihat untuk Swiss control yang ada di setir sudah lebih canggih lagi dan mobil ini juga kita lihat ini untuk odometer ya untuk odometer untuk trip 1 trip 2 waktu bisa kita setel di indikator ya dan ini masih pakai masa Jepang dan ini lampu bisa di setel agak terang dan agak redup di situ ya kita lihat di sebelah kanan juga ada trip dan power itu untuk Swiss control yang di setir dan kita lihat di situ ada off ada untuk menstabilkan kalau kita ngebut ya guys kita lihat ventilasi dari AC nya sudah lebih canggih lain daripada yang lain tidak pernah ada sebelumnya ya sekarang mari kita lihat untuk pengaturan lampu juga sudah ada otomatis di situ ya kita lihat ini pintunya juga tampilannya sudah berubah ya sekarang mari kita lihat di belakang guys untuk jok belakang kita lihat bagaimana luasnya ya baginya mana nyamannya kalau kita berada di jok belakang guys ya Oke sekarang kita masuk dan Wah tampilan untuk jok belakang juga sudah tidak kalah dengan mobil-mobil mewah lainnya ya Wah untuk joknya ini sudah keren lah dan jarak antara jok depan dengan kaki kita ini ya kalau kita lihat cukup luas ya guys tidak mengganggu lah tidak kena lah ya ini mungkin kursi jok untuk pengemudi sudah di sudah di tarik paling belakang dan hasilnya seperti ini guys Wah keren 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 nyaman lah kalau di sini guys Oke guys Sekarang kita lihat wih tampilannya memang ya keren lah seperti anda lihat sekarang bagaimana kalau kita duduk di dalam kalau kita berada di posisi jok baris kedua seperti inilah posisinya guys ya kita memandang kedepan seperti ini posisinya Oke ada tempat ada pegangan tangan juga untuk penumpang di belakang sekarang kita buka pintunya dan mari kita lihat di belakang guys kita lihat bagaimana di belakang seperti apa ya kita buka Wah kerennya guys untuk belakang luas ya masih bisa kita masukkan bagasi dua dan di sini ada tempat penyimpanan barang khusus ya kalau barang-barang yang sensitif yang udah rusak kita bisa masukin sudah ada boxnya di dalam guys ya dan ini kita lihat joknya ya ini bisa kita rebahkan jadi kalau kita mau masukin barang-barang banyak di belakang dan tidak ada penumpang ini bisa rata guys dan kita bisa pakai kasur juga disitu untuk kita tiduran guys mobil ini juga cocok untuk dibawa piknik guys ya Oh keren 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 lurus memang rata ya kita mau muat barang bisa lebih banyak lagi guys ya Anda bisa lihat besarnya seperti apa mobil ini sekarang kita tutup dan mari kita lihat di sebelah kanan ya kalau kita duduk di jok kedua sebelah kanan kira-kira ya kurang lebih lah eh sorry sebelah kiri tadi kanan ini kita mau masuk di sebelah kiri kita lihat posisinya seperti apa kurang lebih sama ya guys cuman beda ini aja beda posisi ya wah mantapnya mobil ini guys sekarang mari kita lihat eh kalau kita duduk di posisi di sebelah kiri pengemudi guys ya wah coba kita naik dan luar biasa ya bentuk pintunya begitu kita buka orang lihat dari luar juga sudah terkesan mewah guys ya ya begitu kita masuk ke dalam Wow keren jadi kalau kita mau jemput orang tidak malu-maluin lah kalau mobil ini begitu teman kita atau rekan kita atau relasi kita masuk ke dalam Wah langsung dia merasakan kemewahan di dalam mobil Tuff yang baru ini ya guys Oh keren keren sekarang kita lihat itu ventilasi AC nya juga bagus ya itu sudah lain daripada yang lain tidak pernah ada di dunia model begitu dan ini adalah tempat penyimpanan barang dan ada lacin nya juga guys Oh keren keren ya kita lihat san visor yang ada di sebelah kiri pengemudi sama ya bisa digeser juga untuk kita berjermin ya ya mantap Oke guys sekarang eh kita akan coba buka kap mesin yang kita lihat bagaimana mesinnya ya guys Nah inilah mesinnya guys keren keren ya mesinnya kalau kita lihat ya modelnya eh mancungnya itu hidungnya itu kayak kecil ya kayak tidak muat mesinnya tapi ternyata mesinnya itu ada di depan guys kita lihat lampu ratingnya modelnya seperti ini guys ya ini sudah menggunakan lampu LED tidak lagi seperti Tuff yang dulu menggunakan masih bola lampu biasa dan fog lemnya juga sudah LED ya beginilah modelnya guys ini model terbaru guys kotak tapi ya sportilah maco lah kelihatan tidak malu-maluin juga ya kita belum tahu apakah di Indonesia akan diluncurkan kapan Anda tunggu aja ya kami selalu menampilkan video-video terbaik untuk anda setiap kali ada informasi terbaru kami selalu berbagi dengan anda salik kami selalu tampilkan untuk anda guys kita lihat eh bannya ya dan wah keren spionnya juga lumayan besar ya terkesan jeep lah terkesan mobil offroad lah kita lihat sunroofnya dari luar seperti itu guys di atas juga bisa kita ikat kalau kita bawa barang-barang bawaan kalau kita mau piknik ya lebih agak banyak tidak muat di dalam bisa kita taruh di atas kita lihat ini rating lampu belakangnya tampilannya seperti ini guys Oke guys Terima kasih Anda telah menonton jangan lupa like share and comment ya guys dan subscribe apabila anda belum subscribe Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya dadah